berlendir, aduh kalian ini yang enak-enak aja. Jadi kemarin minggu yang lalu saudara-saudara saya didatangi oleh polisi Indonesia untuk dibawa ke Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya bilang, tetapi kalau saya dimasukin penjara lagi, saya tidak mau. Mungkin besok pagi saya akan siaran tentang saya ditangkap itu. Kalau saya yang cerita sendiri, nanti kurang dipercaya oleh saudara-saudara. Tetapi saya ada ceritanya semuanya, ada saksinya. Ketika saya dilobi untuk kembali ke Indonesia, tiga hari saya ditemui oleh polisi itu. Bahkan diajak untuk video call dengan Kapolri, segala macam, saya enggak perlu, karena saya tidak ini, ya tidak pantas lah. Kalau sekedar video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita akan memberitahukan sebuah berita ya, di mana berita ini datang dari Saipudin Ibrahim yang mengatakan bahwa dirinya itu didatangi oleh kepolisian Republik Indonesia saat dia sedang ada di tempat dia menginap. Jadi tim polisi datang ke tempat dia, menunggu dia, dan mencoba melobi Saipudin untuk mau kembali ke Indonesia. Bahkan ya, Saipudin mengatakan pihak polisi menjanjikan sejumlah uang apabila Saipudin ingin pulang ke Indonesia. Bahkan, polisi juga mengajak Saipudin Ibrahim untuk video call dengan Bapak Kapolri Listio Sigit ya. Dan ini cukup mengejutkan kawan-kawan apabila benar ya terjadi kejadian tersebut. Bayangkan, seorang DPO, seorang tersangka kawan-kawan ya, yang sedang melarikan diri dan bersembunyi di Amerika itu sampai, ya, dijanjikan sejumlah uang yang notabene uang tersebut juga. nggak kecil kawan-kawan, miliaran angkanya. Bayangkan ya, ini bagaimana pihak kepolisian ditarik-tarik disebut-sebut. Bahkan bisa jadi ya, ini adalah fitnahan kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya nggak habis pikir gitu. Apa benar seorang Bapak Kapolri yang punya kesibukan luar biasa banyak itu sampai, bela-belain ya, untuk mengajak video call seorang buronan yang bernama Saipuddin Ibrahim. Saya nggak ngerti gitu. Bahkan Saipuddin mengatakan tidak pantaslah ya. Tidak pantaslah dia video call dengan Bapak Kapolri. Apalagi Saipuddin merasa dia ini kan anak dari seorang raja gitu kan. Ya, anak dari seorang raja. Luar biasa. Untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan dulu ya. Keterangan dari Saipuddin Ibrahim perihal kejadian tersebut. Dan kita masih menunggu informasi lebih lengkap. Apakah benar terjadi kejadian tersebut. Oke, kita dengarkan dulu. Berlendir. Aduh, kalian ini. Yang enak-enak aja. Jadi kemarin, minggu yang lalu, saudara-saudara saya di didatangi oleh polisi Indonesia untuk dibawa ke Indonesia. Saya cinta Indonesia, saya bilang. Tetapi kalau saya dimasukin penjara lagi, saya tidak mau. Mungkin besok pagi saya akan siaran tentang saya ditangkap itu. Kalau saya yang cerita sendiri, nanti kurang dipercaya oleh saudara-saudara. Tetapi saya ada ceritanya semuanya, ada saksinya. Ketika saya dilobi untuk kembali ke Indonesia, tiga hari saya ditemui oleh polisi itu. Bahkan diajak untuk video call dengan kapolri, polri segala macam, saya tidak perlu. Karena saya tidak ini. Ya, tidak pantas lah. Kalau sekedar video call. Saya menghargai diri saya dengan harga yang mahal. Karena saya anak raja, saya hamba Kristus. Hamba Kristus itu hamba paling mahal di muka bumi ini. Mahal sekali harga saya. Makanya saya tetap berjuang. Saya tidak akan mundur dari perjuangan ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saya ini paling dicari oleh polisi Indonesia untuk dibawa kembali ke Indonesia dan mungkin hukumannya berat sekali. Saya tunggu mereka-mereka yang kadru ini itu meninggal, baru saya pulang. Seperti ketika Yesus mengungsi ke Mesir, setelah Herodes meninggal, baru balik lagi ke Yerusalem. harga kita mahal dan sudah lunas dibayar oleh Kristus. Maka kita harus sanggup berkorban dengan jiwa raga dan apapun yang kita miliki, nyawa kita sekalipun. Selamat tinggal. Halo, salam. Abi. Ya. Masih live, sudah malam di situ kan, Abi. Ah, sudah jam berapa? Malam sudah setengah sepuluh. Oh, setengah sepuluh. Iya, ini Abi. Kemarin itu aku ini dihubungi teman. Pak Abi, ini Abi sering di Jawa Bistro makannya. Iya, ya enggak juga. Ya, karena polisi itu minta makanan Indonesia, maka saya datanglah ke sana. Ketemu polisi yang mau menangkap saya, yang rencananya mau membawa saya balik ke Indonesia. Oh, boleh dibawa balik memangnya Abi di Amerika? Iya, enggak bisa. Mereka sudah berusaha lobby ke ICI, polisi imigrasi. Kemudian saya harus dideportasi, agar saya dideportasi dan masuk Indonesia. Mereka enggak bisa. Enggak bisa. Ini hukum ini, walaupun mereka membayar miliaran juga, katakan dia membayar nyogok itu 5 miliar, supaya saya balik ke Indonesia, ya enggak bisa. Gitu. Iya, cuma lobby ya. Mereka melakukan lobby itu. Jadi kalau melakukan lobby, apa yang ditawari memangnya, Kak Abi? Iya, mereka tawarin bahwa anak istri saya akan dijamin. Bahkan rumah tangga atau apalah gitu. Kalau mereka memberikan saya 10 miliar, itu umpama, oke 10 miliar saya anggap itu cukup, atau 20 miliar cukup untuk saya kembali ke Indonesia, saya hitung-hitung. 10 miliar itu enggak cukup kalau sekedar setahun atau dua tahun. Dua tahun 20 miliar juga tidak cukup. Saya bisa dibunuh di dalam penjara, saya bisa diracun oleh mereka, kemudian uang itu bisa dibekukan sama mereka. Umpama kalau harga kepulangan saya itu 20 M begitu. Tapi apalah artinya uang 20 M? Enggak ada gunanya. Maka, saya tetap tidak mau pulang. Dia merayu bahwa pelayanan saya itu, peperangannya itu ada di Indonesia, kata dia. Saya tidak mau. Ya. Kok Bapak jumpai polisinya, Pak? Kan boleh enggak jumpai? Bapak jumpai, Pak. Saya jumpai. Saya bukan pengecut. Bahkan malam pertama, karena dia itu polisi Kristen, ya kita berdoa di hotel dia. Setelah itu saya pulang. Dia juga kasih uang kepada saya dan hadiah-hadiah kepada saya. Oh, polisinya ngasih hadiah, Pak? Gimana? Polisinya nyogok, Pak? Enggak nyogok. Ya, bukan nyogok. Kalau hadiah untuk saya, karena dia itu orang Kristen dan apa namanya, dia bilang bahwa saya ini pendeta dia di YouTube. Karena dia sering mendengar saya di YouTube. Begitu. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi, ngeri sekali nih kawan-kawan. Saya tidak mengerti. Dia mengatakan bahwa polisi tersebut ya, itu sampai diajak makan sama Saipuddin, melobi Saipuddin ini itu, bahkan di akhir perjumpaan mereka, polisi tersebut memberikan hadiah kepada Saipuddin, lantaran dia juga adalah fans dari Saipuddin Ibrahim. Saya tidak tahu apakah benar ini terjadi. Dan saya berani bilang, ini Saipuddin nanti pasti akan gombal-gombal juga bilang ya, bahwa Kapolri atau siapapun juga fans dia nanti. Karena semua berani diucapkan sama Saipuddin ini. Dia berani mengatakan hal-hal yang sebenarnya itu adalah bullshit semua. Dan di sini saya katakan ya, bahwa apa yang dilakukan Saipuddin itu tidak mencerminkan kekristianan. Saipuddin ini bergerak atas inisiatifnya sendiri, dan dia hanya memanfaatkan kekristianan sebagai tamengnya. Jadi bagi teman-teman kristian ya, jangan tersinggung, jangan marah gitu, atas perlakuan umat muslim kepada Saipuddin, karena dia yang memulai. Yang kita benci itu bukan kristian kawan-kawan, yang kita benci itu adalah tingkah laku Saipuddin. Terus kita lanjut ya, dimana Saipuddin mengatakan dia akan kembali ke Indonesia dengan satu catatan, yaitu tunggu umat muslim, ini meninggal dulu. Jadi umat muslim yang ada hubungan dengan dia, yang dia anggap ingin menangkap dia, itu harus meninggal dulu, nanti dia baru pulang. Saya juga bingung gitu ya. Saya juga bingung, ini gimana ceritanya gitu. Apakah kepolisian itu, bisa seperti itu gitu. Nggak jadi nangkap setelah mungkin pejabat-pejabatnya meninggal gitu. Jadi misalnya pejabat-pejabat yang tanda teken, surat penetapan tersangkanya si Saipuddin, itu meninggal, maka dia bisa pulang. Yang nggak bisa gitu, kepolisian itu akan ada estafet lanjutannya. Tetap akan ada orang-orang yang meneruskan, kasus tersebut Saipuddin. Nggak bisa. Dan memangnya Saipuddin umur berapa gitu. Dia bandingkan dengan Yesus, saat Yesus bersembunyi ya, atau diungsikan oleh ibunya ke Mesir. Kan nggak nyambung, saat itu dia bayi. Dia masih bisa punya waktu untuk menunggu. Saipuddin umur berapa, Pak Saipuddin? Anda umur 60, Pak, sekarang. Anda mau tunggu berapa lama? 15 tahun lagi? 20 tahun lagi? 20 tahun lagi Anda baru pulang? Anda sudah umur 80. Orang-orang yang di Indonesia, itu juga belum tua-tua amat, apalagi polisi ya. Kita tahu polisi yang memproses kasus Saipuddin ini rata-rata umur 40-an. Nggak mungkin 60 ya. 60 udah pensiun dia. Kalau yang pejabat-pejabatnya, yang perwira tinggi mungkin 50-an. Ya, 49, 50, 51 gitu. Tetapi yang menjadi eksekutor, pelaksana tugas, atau orang yang di lapangan, itu pasti yang masih muda. 40. Apakah Saipuddin lebih panjang umur? Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa mendahului. Tetapi di sini yang pasti, kalau Saipuddin 20 tahun lagi baru pulang, yang paling pasti adalah anaknya tidak mengenal dia. Nah, itu yang paling pasti. Anaknya, yang sekarang masih sangat kecil, itu dijamin nggak akan kenal dengan yang namanya si Saipuddin. Akan lupa, kalau mereka punya ayah, punya abi bernama Saipuddin. Karena mungkin mereka terlanjur berpikir, ayahnya itu adalah orang lain. Adalah orang lain, kita nggak tahu siapa. Bisa jadi Febri, bisa jadi yang lain, kan gitu. Jadi mereka nggak akan kenal Anda, Saipuddin. Yang menyesal nanti siapa? Apakah pihak Indonesia? Nggak. Yang akan menyesal adalah Saipuddin. Kenapa nggak pulang ke Indonesia? Yang akan menyesal itu Anda, Pak Saipuddin. Rakyat Indonesia, apakah menyesal Anda nggak pulang? Apakah sedih Indonesia? Nggak. Dengan adanya Saipuddin, malah pihak muslim itu diuntungkan. Islam itu sangat diuntungkan dengan adanya Saipuddin di Amerika. Dengan fitnahan dan keluar-keluar Saipuddin ini, ini membuat orang-orang menjadi ngerti, menjadi tahu, kenapa umat muslim ini, kok belakangan ini seperti sedikit antipati dengan mereka. Dengan pihak-pihak non-muslim. Ya gara-gara orang seperti Saipuddin, sehingga mereka sadar, mereka tahu, waduh, ternyata yang memulai ini adalah pihak kita. Pihak muslim ini hanya merespon. Pihak muslim ini hanyalah asap dari api yang dibuat oleh orang-orang seperti Saipuddin. Jadi bagus gitu. Kalau istilah Pak Cihan Bancai jadi malu gitu. Jadinya besok jalan nunduk. Jalannya jadi nunduk gitu. Karena malu. Jadi sekali lagi, kalau kami nggak ada masalah Pak Saipuddin, Anda pulang, Anda nggak pulang, nggak masalah. Tetapi janganlah dilebai-lebaikan. Dikarang-karang, seakan-akan kepolisian sampai menawarkan ya, uang, bahkan ngajak video call, dan sebagainya. Kalau kepolisian mencari Anda, menghubungi Anda, meminta Anda untuk pulang, itu normal. Itu memang pekerjaannya. Menawarkan Anda supaya mau pulang, itu memang pekerjaan mereka. Tapi nggak sampai lebay juga. Nggak sampai lebay, sampai harus terbang hanya untuk jumpai Anda seperti itu. Biasanya ya lewat telepon, lewat chat, atau melalui orang-orang yang ada di Amerika. Artinya, pihak atase. Atase bidang hukum, ataupun kepolisian. Yang ada di Amerika ya. Artinya kan di kedutaan Indonesia itu ada. Orang dari kedutaan itu yang mungkin datang. pihak Dubes Indonesia, kan dia ada staff-staffnya, mungkin dari staffnya, dari Washington terbang ke Fontana, California, untuk menjumpai Saipuddin. Tapi nggak sampai juga video call gitu kan. Nggak sampai juga nawari miliaran, yang benar aja. Miliaran itu bukan uang kecil. Mungkin bagi Saipuddin yang merasa, ya begitu gampang mendapatkan uang ya, dengan melakukan koar-koar, melakukan ujaran-ujaran kebencian, itu dia mungkin gampang, mendapatkan dana-dana, mendapatkan donasi. Tetapi, bagi pihak kepolisian, uang segitu juga sangat berharga. Uang segitu bisa dimanfaatkan, untuk menangani berapa, berapa kasus hukum. Berapa kasus hukum bisa ditangani lewat uang segitu. Jadi, jangan lebay lah, Pak Saipuddin. Dan saya harap ya, teman-teman Kristen masih ada yang bisa melihat, bahwa hal ini ya, kita anggap sebagai guyonan saja. Kita anggap sebagai lucu-lucuan saja. Ini seperti anak kecil yang sedang merengek, menangis, meminta perhatian. Jadi Saipuddin nggak lebih seperti anak kecil yang sedang meminta perhatian dari negara Indonesia, dari umat muslim gitu kan, agar perhatikan dia, begitu juga dari pihak Kristen, agar mau donasi ke dia. Ini yang sedang dia lakukan. Dan sekali lagi, saya sampaikan ya, kita mengajak teman-teman Kristen untuk bergandengan tangan, kita jaga kesatuan ya, umat beragama yang ada di Indonesia. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diprovokasi oleh orang-orang yang berniat jelek, yang hanya mencari keuntungan pribadi. Melakukan head speed, ujaran kebencian, hanya demi menyenangkan satu kelompok, hanya demi mendapatkan donasi dari kelompok tersebut, sedangkan kita dikorbankan. Jangan mau gandengan tangan, kita lawan orang-orang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat perhatiannya, ya, makasih buat dukungannya juga. Di akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.